Intro Sepak bola Italia memang tidak akan pernah kehabisan intrik yang ada di dalamnya Pengaturan skor yang sudah menjadi rahasia umum Dan aksi mafia yang bertindak bakpawawan pun Seolah menjadi suatu kesatuan dalam perhelatan sepak bola Italia Aksi kekerasan yang terjadi juga tidak luput dari sorotan media Dengan dali mendukung tim kebanggaan Barisan supporter yang melabeli diri dengan kata Ultras ini Memang sangat menarik Untuk diperbincangkan Bagaimana tidak, para Ultras ini selalu menjadi daya tarik tersendiri Dalam kancah sepak bola Italia Mereka tidak sungkan untuk melakukan banyak aksi heroik Untuk membela tim yang mereka idolakan Flair, Smoke Boom, dan Giant Flag Yang berisikan pesan yang mengandung makna dukungan Dan bentuk protes pun sering terlihat di dalam stadion Begitu juga dengan kekerasan dalam sepak bola Dari hard fan yang menggilai suatu tim dengan bangganya Mempertontonkan kekerasan dengan melakukan tindakan yang tidak terpuji Bahkan tidak sedikit juga dari mereka Tanpa rasa iba menghabisi nyawa musuh mereka Khususnya dalam laga derby yang dibumbui dengan rivalitas Dan syarat akan makna bersejarah Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng Untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football Satu dari sekian banyak Ultras Italia Yang memiliki reputasi cukup mentereng dan ternama Berasal dari kota Bergamo, Curva Nord, Atlanta, Bergamo Meski kota ini hanya memiliki kurang lebih 121.137 jiwa Tidak membuat barisan Ultras Bergamo Melunturkan rasa cintanya pada tim asal kota Bergamo Atalanta Bergamo Ska Casio Atau yang lebih dikenal dengan Atalanta BC Namun beberapa hari kebelakang Berkebaran informasi mengenai bubarnya Curva Nord Atalanta Bergamo Yang diberitakan oleh media mainstream maupun media alternatif Italia Kebubaran Curva Nord Atalanta memang bukan berita baru Pada tahun 2009 Berita yang sama cukup menggemarkan dunia sepak bola Khususnya ranah supporter Tetapi di tengah masa sulit dalam melawan pandemi yang tidak kunjung berakhir Berita tersebut kembali muncul ke permukaan Dan menarik perhatian hal yang luas Lalu apa penyebab mereka membuarkan diri Simak ulasan singkatnya Secara harfiah, istilah Ultras mengacu pada penggemar yang paling bersemangat Terlibat dan ekstrim di dunia sepak bola Sebagian besar kop sepak bola di Eropa Memiliki kelompok pendukung yang dianggap sebagai Ultras itu sendiri Namun sekelompok Ultras dari Atalanta Membawa definisi ini ke tingkat yang melebihi itu semua Terlepas dari fasilitas yang tampaknya ketinggalan zaman Suasana yang berhasil diciptakan oleh Kurva Nord Bergamo Akan membuat kapasitas 20 ribu orang terasa seperti 60 ribu atau lebih Sebagian besar penggemar klub tinggal di Provinsi Bergamo Ada ikatan yang sangat kuat antara Atalanta dan warga Bergamo Yang sering berkumpul bersama dalam kelompok yang erat untuk mendukung Atalanta BC Kurva Nord Bergamo dianggap sebagai salah satu penggemar paling bersemangat dan setia di Italia Seperti nama yang mereka gunakan Sebagian besar dari mereka berkumpul di Kurva Nord atau Tribun Utara Sebagai kelompok yang cukup terorganisir Kurva Nord Bergamo terbentuk dari berbagai anggota kelompok Ultras di bawah kepemimpinan Claudio Galimberti pada tahun 1998 Kurva Nord Bergamo secara historis memiliki sudut pandang politik kiri Tetapi sekarang mereka terlihat seolah apolitis Walaupun ada sekelompok Ultras terpisah Forever Atalanta yang berkumpul di Kurva Sud, Tribun Selatan dan diakini masih berhalauan kiri Koreografi termasuk bendera besar bergaris hitam biru dipajang di Kurva Nord selama pertandingan Atalanta Koreografi yang dipamerkan di Kurva Nord selama ini Coppa Italia 1996 termasuk bendera bergaris besar Pada hari pertandingan, Kurva Nord Bergamo sering menyalakan suar atau red flare Kembang api dan koreografi Dan terkadang tribun tempat mereka mendukung Atalanta bisnis Ditutupi oleh bendera bergaris hitam biru besar Ultras Bergamo memiliki reputasi sebagai salah satu kelompok Ultras paling kejam di Italia Dengan jargon yang melabili diri mereka sebagai kami membenci semua orang Dan memang mereka memiliki sedikit hubungan baik dengan Ultras lainnya yang memiliki banyak persaingan yang kuat Jargon tersebut telah menghasilkan berbagai persaingan sengit dengan tim sepak bola lain di Italia Namun seperti halnya dengan banyak persaingan sepak bola, hal ini kadang-kadang meluas menjadi bentrokan keras dengan basis penggemar lainnya Atalanta bisnis dan Ultras Bergamo telah mendapatkan beberapa kali hukuman oleh Federasi Sepak Bola Italia Karena melakukan tindakan kekerasan atau aksi rasisme yang mereka lakukan Aksi kemanusiaan dan bentuk protes Kurva Nord Bergamo Terlepas dari semua kelakuan tidak terpujinya, rupanya Claudio Ilbosia Gallimberti dan Kurva Nord Bergamo Merupakan sosok dan sekelompok Ultras yang peduli akan isu kemanusiaan Pada tahun 2009, Kurva Nord Bergamo turut mengulurkan tangan dan bantuan bagi para warga Yang terdampak akibat bencana alam gempa bumi di La Aquila Italia Selain daripada itu, Ilbosia dan Kurva Nord Bergamo juga turut membantu korban bencana alam banjir di Quinoa Anak-anak penderita onkologi pediatrik Johannes 23 dan yang terbaru adalah ketika mereka membantu rumah sakit di Bergamo untuk melawan pandemi COVID-19 Negara kedua yang mendapatkan dampak terbesar akibat virus corona setelah Cina adalah Italia Negara yang dikenal dengan menerapisah ini memiliki lebih dari 8.000 kasus yang dikonfirmasi dan 631 orang telah meninggal Pemerintah Italia telah mengambil tindakan pembatasan selama beberapa hari terakhir Termasuk karantina lebih dari 15 juta orang di bagian utara negara itu Perdana Menteri Giuseppe Conte juga memerintahkan penangguhan bergulirnya Serie A sejak awal virus corona dikategorikan sebagai pandemi Isu bubarnya Kurva Nord Bergamo Kofo gudang tempat ratusan ultras Atalanta bertemu setiap minggu untuk mengatur paduan suara, koreografi dan perjalanan ke Italia dan Eropa mengikuti tim JNPiro Gasperini Namun rupanya pertemuan kali ini bukan mengenai rencana yang akan mereka lakukan di atas tribun Pertemuan pada selasa malam disinyalir membahas tentang masa depan dan keberlangsungan di husband Atalanta BC Belum ada penjelasan resmi diperkirakan beberapa hari ke depan Akan ada faktor yang berbeda, jarak Kapo karismatik, Claudio Ilbosia Galimberti pun tidak luput dari cocok logis selama ini Regenerasi yang gagal, absen dari stadion karena pandemi dan beberapa perbedaan yang semakin tidak terkendali Kasus hukum yang dialami sang Kapo Claudio Galimberti dan larangan ke stadion lantaran pandemi menjadi dua faktor besar keputusan ini dibuat Setelah berbulan-bulan absen dari stadion, ketika mereka perlahan kembali ke tribun dengan kapasitas yang berkurang Kelompok yang lahir 23 tahun lalu dari persatuan beberapa jiwa pendukung Atalanta yang terorganisir telah bubar Keputusan dibuat pada selasa malam di Kovo Gudang tempat ratusan ultras bertemu setiap minggu untuk mengatur paduan suara, koreografi, dan perjalanan ke Italia dan Eropa mengikuti tim JNPiro Gasperini Selama bertahun-tahun, pemimpin yang karismatik Ilvosia telah jauh dari tribun, dilanda pertanyaan dan berbagai larangan akses ke pertandingan sepak bola Pada akhir tahun 90-an, ia mendirikan kelompok supporter Atalanta dan kemudian berhasil menggabungkannya dengan nama yang lain Nomadi, BNA, dan Melitkaus dalam satu entitas baru bernama Kurvanor Bergamo Ini adalah musim baru bagi mereka, ditandai dengan bentrokan, tetapi juga oleh peristiwa eksentrik seperti gelaran Vesta de la Dea pada tahun 2013 Dengan tank menghancurkan dua mobil dengan warna Roma dan Bosia Gali Merti pindah ke wilayah Marsha yang melakukan semacam pengasingan diri yang rusak pada beberapa kesempatan kembali ke Bergamo di zona merah dalam masa pandemi Menghadapi jarak ini, generasi yang lebih muda mencoba untuk menebus ketidakhadirannya Tetapi perubahan generasi terhambat oleh aturan pertandingan di masa pandemi dan tidak adanya pertandingan Ilvosia akan kembali ke Bergamo untuk menghadiri pertemuan terakhir ujar salah satu ultras yang sudah lama mengikuti sosok karismatik ini Terlepas diri jarak dari stadion, ultras Atlanta telah membuat suara mereka terdengar melawan setak bola yang telah menjadi industri Siap untuk memulai kembali bahkan di saat-saat menyedihkan dari pandemi Pada tanggal 26 Maret 2020 misalnya, Bosia sendiri telah menyesurat kepada Presiden Percasi dengan hipotesis penghentian pertandingan Atlanta Sekarang bersorak untuk Golo Gomez tidak lagi masuk akal Itu berarti menjadi egois dan tidak menghormati Bergamo secara tragis meninggalkan kita dan yang belum menangis Sepanduk menentang dimulainya kembali pertandingan pun dikuti di kota dan di tempat lain Gasper ini pada konferensi pers mengatakan bahwa kita hidup di saat yang aneh dan dia benar Dia menjelaskan bahwa tim harus menyeret penonton tetapi pada titik ini di Bergamo sulit untuk setuju Moto yang selalu menjadi penyemangat seperti beritahu kami dimana dan kapan anda bermain Kami akan mengurus sisanya Karena fans Atlanta tahu apa yang harus dilakukan Ketika anda membutuhkan dorongan untuk menang atau dukungan untuk tidak kalah Kami disini, kami akan membantu anda Ini selalu menjadi salah satu pilar mendukung Atlanta Sebelum melihat asilnya, semuanya tertinggal di tribun Kenyataannya baru dan kita harus menghadapinya Tidak ada lagi kelompok yang menarik dan merorganisir Tetapi orang-orang tidak menghilang secara tiba-tiba Tentu saja mungkin banyak wajah penting yang jauh dari stadion Tetapi sudah waktunya bagi semua orang untuk berkumpul di sekitar tim untuk membantu Kurva Nord Bergamo tidak lagi memiliki kesempatan untuk menunjukkan dirinya Dan sekarang mereka melangkahkan kaki mereka ke suatu jalan bernama pemubaran Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe